Para pecinta sate, ayo tunjuk tangan! Sate kere dirihat dari penampakannya mirip kayak sate ayam. Kalau dirasa lebih dalam, bakal tahu deh apa bedanya. Kere berarti miskin, gak lepas dari sejarahnya di masa lalu. Terbuat dari tempe gembus dan jeruan sapi yang menjadi bahan sisa alias buangan. Seiring waktu, sate kere yang dianggap makanan dari kelas bawah makin digemari oleh semua kalangan. Jeruan sapi yang dipakai mulai dari usus, hati, paru, dan limpa. Kalau yang wajib, ada tempe gembus yang dibuat dari sisa atau ampas tahu. Yang namanya sate udah pasti dibakar. Gak lama-lama kok, gak sampai 5 menit dibolak-balik udah matang. Penyajiannya juga mirip kayak sate, dikonsumsi bersama lontong dan bumbu atau sambal kacang. Sate kere jadi menu khas yang wajib dicoba kalau ke Solo, Jawa Tengah. Sate kere ibutuk, penjual yang paling melegenda. Mulai berjualan dari pukul 1 siang, jam 4 sore udah tutup, Fems. Saking enaknya, jadi cepet banget larisnya. Hanya untuk berjualan selama sekitar 3 jam, persiapannya bisa seharian. Emang bener deh, segala sesuatu yang dikerjakan dengan hati senang, hasilnya gak mengecewakan. Bahan utama sate kere dipotong dan ditusuk sejak pagi. Sudah direbus juga kok, dengan durasi yang cukup lama. Tempe dan jeruan harus kembali direbus dengan bumbu bacem. Untuk bumbunya, siapkan ketumbar, kemiri, bawang, kunyit, salam, serai, gula merah, dan garam. Semuanya ditumbuk dengan alu sampai halus. Sip deh, tinggal direbus bersama air. Jangan lupakan gula merah yang menjadi pemanis setiap sajian bacem. Setelah mendidih, sate jeruan sapi dan tempe gembus bisa ikut direbus selama 5 menit, FEMS. Oke deh, sate kere, tempe gembus, dan jeruan sapi sudah matang dan siap untuk dijajakan. Dulunya, FEMS, sate kere tercipta dari inovasi masyarakat kelas bawah di zaman Jawa kuno. Saat itu, sate daging hanya mampu disantap kaum bangsawan. Para pribumi yang penasaran akhirnya membuat olahan sate dengan bahan dasar dari apas tahu yang dibuat semirip mungkin dengan daging. Kemudian dikenal dengan nama tempe gembus.